Intro Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara Yang dikasihi dalam Yesus Kristus Kita berjumpa kembali dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga Hari ini, Sabtu 17 Desember 2022 Bersama saya, Isabella Kambuno Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Marilah kita berdoa memohon pimpinan roh kudus Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus Puji syukur kami naikkan kehadirat Tuhan Atas keselamatan dan nafas kehidupan Yang telah Tuhan karuniakan kepada kami pada hari ini Sehingga kami dapat memulai hari yang baru ini Untuk berkarya sesuai talenta yang Tuhan berikan kepada kami Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban kami Kami mohon pimpinan roh kudus Agar kami dapat bersaat teduh Membaca dan merenungkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur Amin Bapak, ibu, saudara Renungan hari ini berjudul Yesus lahir untuk sebuah peperangan Firman Tuhan yang mendasarinya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 14 Yang berbunyi Dan kami telah melihat dan bersaksi Bahwa Bapak telah mengutus anaknya Menjadi juru selamat dunia Yesus dilahirkan ke dunia dengan sebuah tujuan yang besar Yaitu menjadi juru selamat dunia Ia dilahirkan ke dalam dunia ini dengan satu tujuan yang spesifik Dan itu adalah sebuah tanggung jawab yang besar Pada Natal kali ini Mari kita melihat Yesus sebagai perspektif yang sedikit berbeda Kita seringkali melihat Yesus sebagai hadiah yang Bapak berikan kepada kita Hal tersebut memang benar Tetapi Yesus juga adalah pribadi Yang menggenapi tugas yang diberikan Bapak kepadanya dengan taat Yesus tidak menghindar dari tujuannya ia dilahirkan Dan ia berpegang teguh kepada perintah Bapak Dan ia tahu persis bahwa Dia dilahirkan untuk sebuah peperangan Maka yang harus kita lakukan adalah Ingatlah selalu akan tujuan Yesus lahir ke dalam dunia ini Yaitu menjadi juru selamat untuk kita Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami kembali diingatkan Akan pengorbanan-Mu yang begitu mulia Kami sangat bersyukur Karena Engkau setia kepada tujuan-Mu lahir ke dalam dunia Untuk menyelamatkan kami orang berdosa Terima kasih untuk bukti cintamu kepada kami ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Setiap firman Tuhan yang kita aminkan Maka firman Tuhan itu Akan hidup dalam kehidupan kita secara nyata Selamat berkarya melaksanakan tugas dan kewajiban kita Dengan selalu menjalankan protokol kesehatan yang berlaku Salam sehat selalu Tetap semangat di dalam Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya